Danau Triwarna Kelimutu Danau Triwarna Kelimutu Desa ini tidak bisa dilepaskan dengan tradisi dan kepercayaan terhadap Danau Triwarna Kelimutu Ikatan bertin antara keduanya sudah terjalin sejak zaman nenek moyang Mereka saat percaya bahwa puncak atau Danau Kelimutu merupakan tempat tinggal arwah leluhur mereka Serta tempat tinggal para arwah nantinya Kepercayaan serta tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu Sukulio pun memiliki arti tersendiri dengan nama Kelimutu Kelimutu berarti gunung sedangkan Mutu berasal dari Mutiara Dalam bahasa Sukulio, Mutu juga diartikan sebagai orang suci Oleh sebab itu, saat berkunjung ke tempat ini sangat dilarang berbicara kotor Tim On The Spot berkesempatan untuk mendatangi dan berbincang dengan pemangku adat Sukulio Di kampung adat Pemo untuk mengungkap mitos di balik pesona keindahan Danau Kelimutu Sukulio percaya tiap warna pada Danau ternyata mempunyai makna tersendiri Danau Biru atau Tiwu Nuwamuri Kofai merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa muda-mudi yang telah meninggal Lalu Danau Merah atau Tiwu Atapolo merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang telah meninggal Dan selama ia hidup selalu melakukan kejahatan Sedangkan Danau Putih atau Tiwu Atambupu adalah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal Danau Kofai Nuwamuri Anamudan Kofai Atambupu Ataluariya Kofai Atapolo Itu Kalo Sesuai kami disini Usubangi Mengenai Danau ini Kami sudah percaya bahwa Orang-orang mati Dimana saja Biasanya selalu ke Kelimutu Satu lagi mitos yang mereka percaya Yaitu adanya keyakinan ketika mereka berpapasan melihat warga kampung berjalan menuju ke Danau Kelimutu Baik itu pagi hari, siang hari, ataupun malam hari Itu berarti pertanda seorang yang mereka lihat telah akan meninggal Mereka menganggap bahwa arwah seorang yang dilihat sedang mempersiapkan diri untuk menuju Nirwana yang terletak di atas Danau Gunung Kelimutu Ini terjadi berbaru ini Tapi ada orang yang melihat Ada orang yang melihat terjadi bahwa ini Meninggal Pada waktu dia, dia belum meninggal Dia belum meninggal Sudah pakai seperti kami ini Sudah jalan ke atas itu Ada orang yang ketemukan Padahal Bapak ini Belum meninggal Bapak ini belum meninggal Ada orang yang ketemukan Kalau orang-orang dari sini Ada orang yang ketemukan itu pada waktu itu Ada orang yang meninggal Itu termasuk Kami punya nenek Di depan ini Pada waktu itu Mamanya di sana itu datang dari reflet Soko Dilihatnya Satu Satu Kakek Satu kakek Satu nenek Dia dibawa dengan tongkat Disartai dengan Satu anak yang Satu anak Anak kecil dari belakang Sudah Sampai disini Dia Citrakan Setiapannya disini Meninggal Satunya kakek ini Dengan satunya Lama kemudian Empat hari belum selesai Dengan satunya Adik Bahkan orang-orang tua disini Kerap bermimpi Mereka sudah berkali-kali Mengunjungi Danau Kelimutu Ketika sedang tertidur Dan itu menjadi pertanda Bahwa waktu mereka di dunia Sudah tidak lama lagi Mimpi malam Kami sudah tuanya Sudah pulang pergi Dari Kelimutu ke sini Sini ke sini Sini ke Kelimutu Selain itu Sukulio percaya Bahwa setiap perubahan Yang terjadi Pada Danau Kelimutu Memiliki makna dan arti Dari setiap keadaan Yang terjadi Sebagai contoh Permukaan air Pada Danau Kelimutu Berbuih mendidih Pada 30 September 1965 Bertepatan dengan tanggal Tumpahnya G30S EKI Diramalkan Kejadian berbuihnya Salah satu danau ini Akan terjadi Pertumpahan darah Berbuih 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 Selain itu juga Pernah terjadi penurunan Permukaan air Pada permukaan Timun Wamuri Kofai Sekitar satu hingga Dua meter Di tahun 1998 Sukulio meramalkan Akan ada Pejabat negara yang Langsir Dan ternyata 1998 Menandakan Langsirnya Kepemimpinan Mantan Presiden Soeharto Sebelum Soeharto Danau Danau Kofain Omuri itu Turun Mungkin sekitar Dua atau Satu setengah meter Turun Semua danau Atau satu danau Tidak Danau yang Kofain Omuri itu Di tengah Tengah Ya Tengah Itu ada di situasinya Saat tim on the spot berkunjung Kondisi danau sedang dalam warna yang hampir sama Yaitu hijau Yang baru mengalami perubahan adalah Tiwu Atapolo Dari warna hijau lumut Berubah menjadi warna hijau toska Sukulio percaya Perubahan ini sebagai pertanda Agandatanya orang penting ke desa Selain kepercayaan masyarakat Leo kepada Danau Kelimutu, ternyata di desa Pemoh juga menyimpan keberadaan jasad Musalaki. Selain kepercayaan masyarakat Leo kepada Danau Kelimutu, ternyata di desa Pemoh juga menyimpan keberadaan jasad Musalaki. Bercerita, Musalaki merupakan tokoh adat kampung Pemoh yang jasadnya tidak pernah dikuburkan dan pastinya jarang diketahui banyak orang. Jasad Musalaki riabewa di kampung Pemoh ini dipercaya sebagai nenek moyang mereka, yaitu orang yang pertama kali mendiami desa. Sejak Musalaki meninggal dunia, jasadnya tidak pernah dikuburkan, melainkan diawerkan menggunakan bahan-bahan pengawet tradisional dan disimpan di rumah adat. Tidak ada yang tahu kapan sang leluhur meninggal, diperkirakan jasad ini telah berusia lebih dari 700 tahun. Keberadaan jasad ini disimpan persis di atas rangka rumah adat yang ada di depan rumah tinggal mereka. Jasad ini disimpan di sebuah peti kayu kecil berukuran sekitar 50 cm. Masyarakat percaya, meskipun leluhur mereka telah meninggal, mereka selalu hadir dalam hati dan kehidupan warga kampung Pemoh. Mereka juga percaya bahwa para leluhur selalu memberikan isyarat berupa tanda-tanda dari alam yang akan menuntun mereka dalam melakukan segala kegiatan ataupun baik buruknya peristiwa yang akan terjadi. Keberadaan jasad yang diawerkan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Indi sangat kaya akan ada tradisi dan budaya. Selain Sukulio yang mempercayai Danau Kelimutu, ternyata Presiden Soekarno juga sangat percaya akan Danau Kelimutu. Kisahnya berawal pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938 saat Bung Karno menjalani pengasingan di kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Selama masa pengasingan, Bung Karno kerap mengajak keluarga dan sahabat-sahabatnya mengunjungi Danau Kelimutu karena beliau sangat mencintai persona Danau Tiga Warna ini. Saking cintanya dengan Danau Kelimutu, Bung Karno menjadikan tempat ini untuk bersemedi, merenung, dan mencari inspirasi. Walau belum terbukti kebenarannya dan masih berupa cerita raya, masyarakat di sekitar Kelimutu percaya Bung Karno memiliki tempat khusus di bawah tanah Tiwu Atapolo dan Tiwu Nuwamuri Kolfai yang biasa digunakan beliau untuk bersemedi. Bahkan kabarnya, Bung Karno pernah turun dan masuk ke kawah Danau berwarna hitam. Bung Karno sering berziarah ke sana untuk merenung, untuk berinspirasi-inspirasi tentang keberadaan kota Inde. Nah, di mana tempat pernah Bung Karno bersemedi, salah satu dan itu, salah satu dan itu adalah Danau warna merah. Masyarakat Inde percaya bahwa ide ideologi Pancasila yang disampaikan Presiden Erir Pertama Soekarno muncul saat beliau berada di kawasan Danau Kelimutu. Konon, sewaktu Bung Karno dibuang dan diasingkan ke Inde, Bung Karno berusukan ke Danau Kelimutu dan berbincang-bincang dengan orang setempat. Dari perbincangan dengan warga setempat inilah, Bung Karno tahu bahwa di Pulau Flores terdapat berbagai macam suku yang memiliki bahasa dan dialek masing-masing yang tidak dipahami oleh suku lainnya. Sehingga, untuk berbincang dengan orang dari suku yang berbeda, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Dari sinilah, Bung Karno kemudian mendapat inspirasi untuk Pancasila. Samping Bung Karno berduduk-duduk berziarah ke Danau Kelimutu dan juga Bung Karno sering berduduk merenung di bawah Ponsukun untuk mendapatkan ideologi Pancasila juga. Dan pemirsa itulah cerita misteri tentang Danau Kelimutu.